Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Mas Tur Saya asli dari Jawa Tengah Purwodadi Sekarang saya tinggal di Bintaro Dan sekarang bertempatnya di Ciladuk Cuma sebelumnya saya cukup lama bertempat di Bintaro Saya masuk Islam Jamaah Mulai dari tahun 1996 Dan saya masuk Islam Jamaah itu Ceritanya diajak kakak saya Memang dalam keluarga saya itu Yang lebih dulu masuk Islam Jamaah itu kakak saya Tidak tahu saya tidak mengerti ceritanya berapa tahun sebelumnya Cuma pada tahun 1996 Saya diajak masuk ke Islam Jamaah oleh kakak saya Yang nomor dua Ya sejak masuk Islam Jamaah tahun 1996 itu Beberapa bulan kemudian memang saya Akhirnya Mondok Dan itu pun mondoknya juga memang Sebenarnya dipaksa oleh Mubalek Yang Saya tempatin waktu itu Saya jadi Mubalek pada tahun 97 Dan setelah jadi Mubalek Kemudian saya ditugaskan Di Lampung Di Desa Natar Kelompok 1 Itu tahun 98 awal Sampai dengan 99 akhir Setelah itu Saya tugas di Bumiayu Di Brebes Dari tahun 2000 sampai 2000 Tahun 2000 sampai 2001 Setelah itu Saya nambah Mondok Hadis Besar Di Kediri Dari tahun 2001 sampai 2002 akhir Tahun 2002 akhir Tepatnya bulan Desember Saya tugas di Bintaro Jaya Di kelompok Bintaro Jaya Timur Mulai dari tahun 2002 Akhir Desember Sampai 2020 Alasan saya hijrah dari Islam Jamaah Pertama Saya Punya Teman yang cukup akrab Yaitu Saudara Andri Yang mana Tiba-tiba itu Teman saya ini Andri ini Whatsapp seperti ini Nestor Kita tetap berteman saja ya Walaupun Saya sudah Tidak Menjadi guru PPM lagi Saya tanya kenapa Oh Ya sudah lah Gak usah cerita sekarang Saya tak main saja Nah setelah main Ke tempatnya Andri Ngobrol Sepintas Kemudian Pada waktu itu Kemudian malamnya itu Saya mampir Setelah dari Masjid Zyak itu Saya mampir Ke tempatnya Andri Yaitu di Kondok Jaya Ngobrol Ngobrol Setelah itu pulang Setelah pulang itu Sebelum pulang Andri itu bilang begini Sebenarnya ada Satu alasan yang cukup Mendasar Nah itu apa itu Yaitu Waktu itu cerita Tentang dalil Man mata begoiri imamin Matamita tanjahiliyah Itu sebenarnya Kok matinya itu Mati kafir Mati jahiliyah Kemudian neraka Kekal selamanya Ternyata pengertiannya Tidak seperti itu Nah terus apa Tidak ini saya ada file Nanti kamu baca-baca Sendiri saja Kemudian pada malam itu Saya dikasih file-nya Sepulang di rumah Kurang lebih jam Sebelas malam Waktu itu Mulai saya buka Sebentar Nah itu Saya baca sedikit Begitu saya baca itu Saya dapatkan Satu inti Dari dalil itu Hanya saja Membaca Penjelasannya Semuanya belum selesai Tapi Terus Saya berniat untuk Yaudah lah Saya lanjutkan besok saja Awal mulainya Dari situ Banyak ya sebenarnya Banyak Di antaranya Memang akhir-akhir Sebelum saya memutuskan Untuk tidak lagi Melanjutkan Sebagai Da'i Islam Jama'ah Sebagai Mubaliknya Islam Jama'ah Ya Beberapa bulan Sebelum saya Memutuskan Untuk tidak Melanjutkan Tugas lagi itu Memang banyak hal Yang menjadikan Saya ragu Menjadikan Saya bertanya-tanya Banyak sekali Pertanyaan Di antaranya Yaitu ketika Ketika Ustadz kita Sheikh kita Lulusan Dari Haromain itu Dinonaktifkan Kemudian Pada saat itu Sheikh Qalil yang Ditunjuk sebagai Koordinator Tahfidul Quran Kemudian Dinonaktifkan Dan Digantikan oleh Menurut saya Waktu itu Orang yang betul-betul Tidak ada kompeten Di bidang Tahfidul Quran Yaitu Ya maaf saja Saya sebut Bapak Wilde Istimror Ya Bapak Wilde Ini memang ya Termasuk kita-kita Semua Ya saya Andre Saudara Hadi Itu yang Ngerti betul lah Karena memang Sama-sama tinggal Dipintaro Nah kok ditunjuk Sebagai penggantinya Beliau Sheikh Qalil Sebagai koordinator Kita bertiga Ini bertanya-tanya Ini sebenarnya Bedang Backgroundnya apa Di tahfidul Quran itu Kok bisanya Ditunjuk Untuk menggantikan Sebagai tahfidul Quran Yang ada Di dalam Islam Jamaah ini Itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Oh Mungkin Karena saya Juga selalu Menjaga Apa namanya Pertemanan Dengan Andre Nah itu Yang memang Sudah dinonaktifkan Terlebih dahulu Sehingga mungkin Dilihat oleh Pengurus-pengurus itu Barangkali ini Jangan-jangan ini Nah mungkin Seperti itu Tanda tanyanya mereka Sehingga pada suatu ketika Pada suatu ketika Ini Saya Dipanggil oleh Beberapa pengurus Oleh beberapa pengurus Yang intinya Disitu Ya sebenarnya Mulai di Apa ya Di Tanya-tanya Yang mana Di dalam Si pertanyaannya itu Juga ternyata Mengarahnya itu Sudah 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 Sesuatu yang Tidak seperti Umumnya dalam Islam Jamaah Seperti Ditanya Kamu masih Mengakui Dia nyebutnya Sudah bukan Ustadz lagi Si Kolil Si Mas'ud Sama si Ajis Seperti itu Nyebutnya itu Oleh pengurus-pengurus itu Itu Sebagai Apa Orang Jamaah lagi Saya bilang Loh Beliau-beliau ini kan Guru saya pak Begitu saya ngomong Beliau gitu Menyebutkan beliau itu Langsung dibentak oleh Salah satu pengurus itu Ngapain pakai nyebut Beliau-beliau Anu segala Nah itu Kemudian yang berikutnya Lagi Yang berikutnya Loh Saya bilang begini Loh Kenapa Setidaknya Saya ini kan pernah Belajar ilmu Sama beliau-beliau ini Tetap saya menyebutkan Beliau ini Walaupun mereka itu Ya Kembali marah lagi Gak masalah Nah itu Kenapa Memang Beliau-beliau ini Adalah guru-guru saya dulu Saya Mondok juga pernah Mengambil ilmu Dari beliau-beliau ini Setidaknya Bagi saya Kan kita-kita Waktu itu yang nyidang saya Salah satunya juga ada Membalik daerah Tidak lain adalah Kakak ipar saya sendiri Saya bilang begini Mas Setidaknya kan kita itu Ya Ngerti sejarah kan mas Sahabat Ali saja Sampai mengatakan Begini Orang yang pernah Mengajari saya Satu huruf saja pun Maka Saya akan Istilahnya apa ya Akan menganggap Bahwa Orang itu Punya jasa Dengan saya Lah Pak Khalil Pak Aziz Dan Pak Mas Ut ini Gak cuma satu huruf Dua huruf Mas Banyak sekali ilmu Yang saya ambil Dari beliau-beliau ini Yaitu Nah Kemudian oleh mereka Ditanya Oh ini Jelas ini Mesti ini Mulai berarti Sudah mulai ketahuan ini Kakak saya bilang Seperti itu Kemudian yang keduanya Saya ditanya Eh Tur Ini Bapak ibumu kan Belum jamaah Saya mau tanya Umpama Sewaktu-waktu Dipanggil oleh Allah Masuk surga atau masuk neraka Langsung Saya langsung Dek saat itu juga Ingat Apa yang pernah Dicekkan oleh kakak saya Tahunan yang lalu Saya bilang begini Mas Kok Sampai seperti itu Yang ditanyakan Bukankah masalah surga neraka itu Urusan siapa mas Urusan sampean Atau urusannya Allah Yang jelas Sampai saat ini Waktu itu saya bilang Saya menyaksikan Saya menyaksikan Bapak ibu saya Tertib di dalam menjaga Salat timah waktunya Di dalam menjalankan Rukun-rukun Islamnya Menjalankan rukun imannya Ada pun harapan saya Andekan Bapak ibu saya Dipanggil oleh Allah Ya semoga Saya sebagai anak Ya hanya bisa Mendoakan Moga-moga Allah Bapak ring Bisa khusnul khotimah Nah kemudian Kakak saya bilang begini Ini Inilah yang saya khawatirkan Ketika keluarga saya ini Yang betul-betul Suatu perkataan Sangat Mungkin gak akan bisa Saya lupakan Dan sangat menyakiti Hati saya Nah inilah yang saya Yang saya khawatirkan Kalau keluarga saya ini Menikah Dengan Keluarga yang disitu Bukanlah dari Orang jamaah Ya itu Nah sampai disitu Kemudian Masih satu lagi Lain hari Kemudian kakak saya ini Ternyata Tanpa saya sadari Menyuruh kakak saya Kakak ipar saya ya Kakak ipar saya Sebagai membelik darah ini Selesai dari Ya istilahnya Nyidang saya itu Kemudian menyuruh kakak kandung saya Yang memang sudah lebih dahulu Masuk Islam Jawa Dan ternyata Disitu Dipeselin Untuk mastiin lagi Sebenarnya Mas Tur ini Benar-benar sudah Nyimpang Sudah kefahamannya beda Atau Masih bisa diluruskan Nah itu Kemudian Biasa Memang Saat masih Islam Jawa Saya dengan kakak kandung saya Yang namanya Mas Mariono Ini Bahkan Hampir Hampir Tiap hari itu Kita telpon Biasalah Karena memang Sebagai kakak adik Dan sama-sama Sebagai Islam Jawa Waktu itu Nah kemudian Tiba-tiba Tiba-tiba malam-malam itu Telepon kakak saya itu Dan ternyata ini adalah Utusan dari kakak ipar saya Ini ternyata Disuruh Untuk Untuk Telepon Dan dipesen Supaya direkam Selama percakapan Percakapan dalam Telepon itu Nah kemudian Kakak saya telpon Telepon Ngobrol Biasa Tiba-tiba Dalam obrolannya itu Tanya begini Tur Kita ini kan Punya misi Karena memang Benar Memang saya dan kakak saya itu Saat Khususnya saya saat Masih aktif Dalam Islam Jawa Dari awal Jadi membalik itu Memang punya misi Seperti itu Supaya Bisa mengajak seluruh Keluarga Bisa masuk Islam Jawa Nah seperti itu Nah kemudian Kakak saya dalam Teleponnya itu Ngomong seperti ini Kita kan Harapan kita Supaya orang tua kita itu Masuk Jawa Bahasa mereka ya Nah ini gimana tur ya Pura-puranya nih ternyata Teleponnya itu Ini gimana tur ya Ternyata Bapak kita kan Semakin lama Kita lihat itu kan Ya semakin sepuh Ya semakin sudah Ya Ya tua lah Andekan ini kok Sampai wafatnya Bapak ibu kita Ternyata bapak ibu kita ini Belum Bisa kita ajak Untuk masuk jamaah Kira-kira Suargo Puntrokotur ya Langsung Kedua kalinya Saya teringat Pertama ucapan Dari kakak ipar saya Yang keduanya langsung Dari kakak Saya Kakak kandung Saya sendiri Langsung Saya bilang begini Mas Ini maafai ya Sepuruh Saya langsung Ngomong saja Sampai Tanya seperti ini Ke saya Ini Berarti Sampai Mengingatkan Apa yang Pernah Sampai ucapkan Kepada ibu Yang kurang lebih Dua puluh tiga Tahun yang lalu Nah aku pernah Ngomong apa Karo ibu Ya ini mas Goro-goro Netepi Islam jamaah Mungkin Sampai Waktu itu Lagi getal-getalnya Sampai Pernah ngomong Ini kan Bu Sampian itu Pol-pol Yang plebun Tropo Bukan surga Ini yang jenang Ngomongkan Pol-polnya Masuk neraka Itu neraka Yang paling bawah Bu Neraka Yang paling bawah Sampai Ingat Ibu Waktu itu Sampai ngomong Apa Bukankah Ibu Waktu itu Sampai ngomong Mar Koyok Eh kok Luwih HP Aku Sampai Kerung Ucapan Musim Koyok Ngunuk Tomar Kenapa Kamu Nggak Begini Saja Sebelum Kamu Ngomong Seperti Itu Kamu Ngambil Apa Kayu Atau Apa Atau Batu Kamu Pukulkan Di Kepala Saya Ben Aku Gak Perlu Ucapan Musim Koyok Ngunuk Wih Mulai Sejak Itulah Memang Orang Tua Saya Sangat Sakit Dengan Ucapan Kakak Saya Itulah Sejak Itulah Kemudian Saya Bilang Ke Kakak Mas Mas Swargon Rokok Itu Bukan Urusan Kita Yang Jelas Bapak Ibu Kita Tertib Solat Dan Saya Pernah Tanya Langsung Sendiri Kepada Bapak Ibu Istilah Orang Jawa Itu Biasanya Umumnya Pakai Pegangan Yang Modelnya Sirk-sirk Dan Saya Pulang Kemarin Memang Ceritanya Beberapa Bulan Sebelumnya Saya Sempat pulang Saya Duduk Di Harapan Ibu Tanya Kira-kira Punya Pegangan Apa Yang Biasanya Dipegang Orang-orang Jawa Sebagai Pegangan Mungkin Untuk Keselamatan Dan segala Macem Bapak Ibu Ngaku Ngomong Betul-betul Kang Itu Tidak Kenal Yang Namanya Seperti Itu Sehingga Harapan Saya Andekan Bapak Ibu Meninggal Pokok Disitu Bapak Ibu Tidak Bawa Dosa Sirk Dan Memang Saya Yakin Bapak Ibu Tidak Melakukan Seperti Dalam Kadaan Kusul Fatimah Masuk Surga Karena Sampai Satunya Yang Saya Saksikan Sendiri Bapak Ibu Menjalankan Sebagai Muslim Itu Betul-betul Tertib Seperti Itu Dan Itu Panjang Lebar Sekali Yang Intinya Ternyata Pembicaraan Saya Waktu Itu Selama Kurang Lebih Hampir Satu Jam Setengah Direkam Semuanya Dan Ternyata Setelah Itu Dikirim Ke Kakak Ipar Saya Perasaan Saya Setelah Keluar Dari Salam Jamaah Yang Jelas Intinya Ya Memang Kalau Melihat Atau Merasakan Kesedihan Sedihnya Ya Cukup Sedih Akan Tetapi Di Balik Itu Justru Saya Merasakan Kesenangan Kegembiraan Kebahagiaan Yang Luar Biasa Karena Apa Karena Ternyata Yang Saya Fahami Sebagai Islam Jamaah Selama Ini Yang Sejak Saya Diajak Masuk Islam Jamaah Bahkan Sejak Saat Itu Langsung Saya Dijadikan Sebagai Dainya Islam Jamaah Ternyata Semuanya Itu Salah Total Dalam Hal Memahami Pedoman Orang Islam Yaitu Quran Dan Hadis Salah Totalnya Dimana Karena Disitu Baik Tafsirnya Cara Menafsirkannya Menerangkannya Dan Banyak Sekali Semuanya Itu Ternyata Menyimpang Dari Quran Dan Hadis Semuanya Secara Total Bahkan Itu Kalau Bisa Dibilang Khusususnya Di Bab-bab Hukum Dan Perasaan Saya Senangnya Setelah Keluar Dari Islam Jamaah Alhamdulillah Bisa Merasakan Betul Bisa Merasakan Kembali Bagaimana Rasanya Bahwasanya Yang namanya Islam itu Memang Betul-betul Rahmat Alil Alamin Yang Tadinya Saat Saya Masih Aktif Di Islam Jamaah Untuk Urusan Sholat Saja Itu Kalau Tidak Di Masjid Islam Jamaah Rasanya Agak Aneh Beda Karena Memang Sudah Pemahamannya Bagaimana Mau Sholat Di Masjid Yang Bukan Punya Jamaah Mereka Menjaga Naji Saja Tidak Bisa Dan Memang Itulah Doktrin Yang Susah Untuk Dihilangkan Juga Saat Itu Seperti Itu Sehingga Anggapannya Masuk Masjid Pun Ini Pelebu Tidak Begitu Ngerti Najis Dulu Saat Masih Islam Jamaah Tapi Begitu Sudah Tidak Islam Jamaah Lagi Begitu Sudah Meninggalkan Kefaman Seperti Itu Masya Allah Bahwasannya Kita Tidak Boleh Dengan Begitu Mudahnya Mengecap Suatu Tempat Apalagi Itu Suatu Tempat Najis Dengan Begitu Mudahnya Ternyata Memang Ada Salat Salat Tentu Kalau Memang Betul Betul Melihat Najis Baru Tapi Kalau Kita Tidak Melihat Jangan Sampai Semudah Menghukumi Najis Apalagi Itu Masjid Atau Tempat Ibadah Satu Itu Kemudian Yang Keduanya Jum'atan Jum'atan Itu Ternyata Masya Allah Saat Di Islam Jamaah Tidak Boleh Dan Tidak Bisa Bahkan Tidak Sah Kalau Disitu Salat Jum'at Bukan Di Tempat Islam Jamaah Andekan Tidak 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 Gantinya Salat Duhur Seperti Itu Dulu Saat Masih Islam Jamaah Sekarang Masya Allah Alhamdulillah Rabbal Alamin Kujih Syukur Kepada Allah Setelah Meninggalkan Kefahaman Islam Jamaah Bahwasannya Salat Jum'at Itu Ternyata Tidak Serumit Seperti Yang Saat Masih Berpahaman Islam Jamaah Namanya Salat Jum'at Itu Intinya Mau Dimanapun Pokok Itu Di Masjid Muslim Terpunuhi Syarat-syarat Khutbahnya Dan Insya Allah Semua Masjid Namanya Imam Insya Allah Sudah Memahami Syarat Rukun Maupun Kewajiban Kewajiban Di Dalam Menetapi Salat Jum'at Ternyata Sah Semuanya Apa Bisa Kita Dimana Saja Itu Tidak Seperti Masya Allah Seperti Terkungkung Betul Bahkan Kalau Tidak Ketemu Masjid Maka Cukup Salat Duhur Saja Masjid Islam Jamaah Maksudnya Seperti Itu Bahkan Juga Ketika Kita Itu Tidak Menemukan Masjid Islam Jamaah Karena Memang Sudah Kebiasaan Di dalam Islam Jamaah Itu Di dalam Menjaga Kesucian Itu Terlalu Berlebihan Terlalu Berlebihan Berlebihannya Di antaranya Contohnya Ketika kita Masuk Ke Kamar mandi Misalnya Ingin Buang air kecil Atau Buang air besar Maka disitu Buang air kecil Contohnya Harus Dilepas Semuanya Harus Harus Dilepas Semuanya Setelah Buang air kecil Maka Harus Disiram Apa Namanya Paling Tidak Tiga Kali Sebelum Itu Sebelum Kita Lepas Semuanya Atau Mungkin Setelah Kita Melepas Pakaian Bawah Kita Misalnya Itu Sebelum Kita Buang air Kecil Atau Buang air Besar Maka Sucikan Dulu Kamar Mandi Itu Disiram Semua Lantainya Kemudian Setelah Disiram Dan Sudah Sampai Yakin Suci Baru Disitu Lepas Pakaian Bawah Atau Mungkin Baru BAP Atau Buang air Kecil Seperti Itu Kesucian Untuk Kesuciannya Di Islam Jama Itu Sampai Serumit Itu Padahal Akan Tetapi Setelah Meninggalkan Kefahaman Islam Jamaah Dan Mengkaji Betul Seperti Apa Praktek Toharoh Yang Sebenarnya Enggak Serumit Sepertinya Saat Masih Aktif Di Islam Jamaah Seperti Contohnya Saja Kayak Nabi Untuk Buang air Kecil Saja Atau Untuk Mandi Saja Hanya Menggunakan Air Seberapa Banyak Dan Itu Kalau Mungkin Kalau Kebiasaan Seperti Kebiasaan Selam Jamaah Enggak Akan Merasa Bisa Seperti Itu Akan Tetapi Kalau Kita Membetul Seorang Muslim Mempraktekan Betul Seperti Apa Yang Dipraktekan Nabi Ya Bisa Bisa Kemudian Apalagi Kalau Cuma Buang Air Kecil Seberapa Banyaknya Orang Buang Air Kecil Itu Kemudian Kalau Memang Betul Bisa Menjaga Najis Yang Betul Ya Enggak Mungkin Disitu Istilahnya Menggunakan Air Yang Sebanyak Seperti Saat Masih Islam Jamaah Itu Kalau Kalau Buang Air Kecil Sampai Diatur Oleh Imam Itu Harus Dengan Cara Seperti Ini Kalau Laki Laki Kalau Perempuan Caranya Seperti Ini Kemudian Men Sucikannya Seperti Ini Memang Pokoknya Betul Repot Seripot Repotnya Kalau Kita Setelah Tahu Tentang Toharoh Yang Sebenarnya Setelah Saya Dengan Tekad Bulat Meninggalkan Kefahaman Islam Jamaah Karena Memang Islam Jamaah Yang Saya Rasakan Betul Betul Pemahamannya Sudah Menyimpang Jauh Dari Quran Dan Sunnah Bahkan Bisa Dibilang Sangat Menyesatkan Umat Nah Itu Begitu Saya Bertekad Bulat Meninggalkannya Memang Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Dari Orang Orang Islam Jamaah Khususnya Para Pengurus Itu Memang Sangat Banyak Sekali Seperti Di Antaranya Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Yang Diperlakukan Kepada Saya Yaitu Begitu Saya Sudah Di Sudah Total Sudah Dianggap Bukan Islam Jamaah Lagi Saya Dilarang Untuk Solat Berjamaah Di Masjid Islam Jamaah Padahal Ikhwan Ikhwan Semua Pada Saat Itu Pada Saat Itu Saat Saya Masih Islam Jamaah Ataupun Awal-awal Meninggalkan Islam Jamaah Itu Saya Itu Berada Di Komplek Islam Jamaah Yang Mana Disitu Di Dalamnya Ada Masjid Dan Jarak Rumah Saya Dengan Masjid Itu Hanya Mungkin 10 Meter Tapi Begitu Saya Sudah Dianggap Sudah Bukan Orang Jamaah Lagi Maka Saat Itu Juga Saya Tidak Boleh Ikut Solat Berjamaah Disitu Lagi Satu Itu Kemudian Yang Keduanya Begitu Saya Sudah Dianggap Bukan Sudah Tidak Sepemahaman Lagi Sudah Bukan Orang Jamaah Lagi Menurut Mereka Kemudian Kakak Ipar Saya Tadi Yang Mengatakan Inilah Waktu Awal Awal Nyidang Saya Inilah Yang Saya Khawatirkan Kalau Keluarga Saya Menikah Dengan Orang Dari Keluarga Yang Bukan Jamaah Ternyata Ucapan Kakak Saya Itu Ada Tindak Lanjutnya Ternyata Langsung Memberikan Informasi Itu Ke Bapak Ibu Saya Bapak Ibu Mertua Maksudnya Kemudian Diceritai Dengan Berbagai macam Bumbu Cerita Yang Pada Akhirnya Mereka Semua Sekeluarga Bersepakat Untuk Memisahkan Saya Dengan Istri Saya Dan Anak Anak Saya Pada Saat Itu Kakak Ipar Saya Mendatangkan Seluruh Keluarganya Yang Ada Di Lampung Dan Keluarganya Yang sudah Ada Di Bintaro Untuk Berkumpul Dengan Maksud Untuk Membawa Istri Saya Untuk Bersama Mertua Saya Lagi Artinya Maksudnya Kata Mereka Hasil Dari Musawaroh Daerah Dengan Mastur Yang Sudah Tidak Jama Seperti Laki Maka Imut Istri Saya Mut Mainah Namanya Maka Kamu Sudah Ada Alasan Untuk Menghuluk Suamimu Dan Itu Diucapkan oleh Kakak Ipar Saya Di Hadapan Keluarga Besar Istri Saya Hanya Saja Alhamdulillah Pertolongan Allah Dan Itulah Termasuk Awal Awal Mula Allah Membuka Hati Istri Saya Juga Istri Saya Juga Langsung Memarai Kakak Saya Mas Saya Mau Tanya Ini Sebenarnya Ajaran Apa Ini Ada Di Dalam Islam Ajaran Untuk Memisahkan Antara Suami Istri Seperti Ini Saya Tidak Mau Pokoknya Saya Tetap Mau Bersama Abi Sama Mas Seperti Itu Kemudian Langsung Keluarga Waktu Itu Waktu Itu Ya Oleh Kakak Saya Ya Ini Berarti Imut Sudah Tidak Ada Bedanya Dengan Master Ini Yaudah Kalau Begitu Istri Jak Semuanya Saat Itu Keluarga Hanya Diem Tapi Diem Sebentar Habis Itu Masing Masing Marah Kepada Saya Kaka Ipar Saya Mertua Saya Adik Adik Ipar Saya Dan Yang lain Kemudian Perlakuan Yang berikutnya Tidak Hanya Sampai Disitu Tidak Hanya Usaha Mereka Untuk Memisahkan Saya Dengan Istri Saya Dan Anak Saya Beberapa Waktu Kemudian Tiba 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 Saya Diomong Oleh Kakak Saya Karena Kamu Sudah Bukan Jam Lagi Tur Maka Kamu Harus Keluar Dari Komplek Ini Harus Keluar Dari Komplek Ini Padahal Itu Rumah Saya Sendiri Rumah Saya Sendiri Dan Cerita Tentang Tanah Itu Seperti Apa Seperti Pengurus Pengurus Sudah Tahu Semuanya Dan Memang Mereka Selalu Menghindar Kalau Saya Bicara Tentang Riwayat Tanah Itu Tidak Pernah Mau Apalagi Kalau Saya Nyinggung Sertifikat Tanah Itu Langsung Mereka Itu Minggir Tidak Pernah Mau Jadi Tur Kamu Harus Keluar Dari Komplek Ini Karena Kamu Sudah Tidak Sepemahaman Lagi Dengan Kita Satu Itu Kemudian Berikutnya Saya Ngomong Waktu itu Kakak saya Ditemenin Sama Salah satu Yang ngerti Tentang Riwayat Tanah Itu Saya Ngomong Pak Saya Tidak Masalah Tidak Boleh ikut Ngaji Di Islam Jamaat Tapi Saya Hanya Mau Ngomong Hanya Mau Ngomong Saja Kita Ngobrol Tentang Tanah Ini Pak Karena Sampen Salah Satu Yang Ngerti Tentang Asal Mu Asal Tanah Sampen Beli Tanah Ini Saya Pun Juga Ada Di Situ Tapi Tidak Dilayani Tidak Usah Kemudian Oleh Mereka Ya Sudah Ini Sudah Cukup Kita Pulang Saja Waktu itu Memang Datang Ke rumah Saya Menyampaikan Bahwasannya Saya Tidak Boleh Saya Harus Keluar Dari Komplek Itu Ini Sudah Cukup Langsung Mereka Pulang Waktu itu Nah Kemudian Di saat itu Anak-anak saya Memang Masih Saya Perbolehkan Apa namanya Ya Maksudnya Memang Saya Berniat Untuk Mengajak Keluarga Saya Anak Istri Saya Untuk Memberi Pemahaman Bahwasannya Aturan-aturan Dalam Islam Jamaah ini Sangat Banyak Yang Keliru Memang Saya Harus Dengan Cara Pelan-pelan Sehingga Tidak Bisa Dengan Cara Sakdek Saknyet Istilahnya Sehingga Anak saya Yang Biasanya Ngaji Cabirawit Ya Tetap Saya Biarkan Dulu Ngaji Cabirawit Itu Hanya Saja Mulai Membuat Saya Tidak Nyaman Tidak Nyamannya Anak Saya Yang Saat Itu Masih Umur 6 Tahun Anak Saya Yang Pertama Selesai Ngaji Cabirawit Bilang Begini Bi Emang Kolil Itu Bilangnya Begitu Emang Kolil Itu Katanya Sudah Murtad Ya Katanya Boleh Dibunuh Ya Halal Darahnya Ya Katanya Langsung Saya Kaget Inel Rahi Inel Roji Un Anak Umur 6 Tahun Ngomong Seperti Itu Baru Selesai Pengajian Cabirawit Langsung Saya Tanya Nak Ini Siapa Yang Ngomong Seperti Ini Karena Ini Anak Ini Masih Masih Polos Dan Masih Kecil Usia 6 Tahun Ya Bilang Waktu Itu Sebagai Mubaliknya Waktu Itu Adalah Sami'in Sami'in Itu Tadi Pak Sami'in Bilang Seperti Itu Ini Anak Saya Yang Masih Usia Seperti Ini Kok Sudah Dicekokin Yang Se-Ekstrim Ini Apalagi Ini Masalah Memurtadkan Seseorang Menganggap Kafir Seseorang Bahkan Menghalalkan Darah Seseorang Bahkan Yang Diomongkan Ini Bukan Orang Yang Saya Anggap Bukan Orang Biasa Bahkan Sebagai Guru Saya Dan Bahkan Sudah Kalau Saya Sendiri Menganggap Sudah Berpredikat Sebagai Seorang Seh Kok Seperti Ini Langsung Saat Itu Saya Bilang Marah Memang Dalam Hati Saya Tenang Mulai Besok Kamu Tidak Usah Ngaji Lagi Biar Abis Saja Ngajarin Di Rumah Saya Bilang Seperti Itu Dan Memang Waktu Itu Hari Berikutnya Memang Anak Saya Tidak Saya Boleh Untuk Datang Ngaji Tapi Istri Saya Waktu Itu Karena Memang Masih Ada Ya Memang Belum Terbuka Hanya Waktu Awal Saja Tetap Memilih Saya Kemudian Bilang Begini Ini Termasuk Mungkin Menurut Feeling Saya Semoga Mungkin Termasuk Memang Mulai Terbuka 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 Itu Istri Saya Biar Biar Tidak Kelihatan Mencolok Jangan Langsung Tidak Boleh Suruh Ngaji Beginilah Ini Mulai Masya Allah Seperti Itu Kemudian Oh Iya Jadi Istri Saya Biar Tidak Begitu Mencolok Untuk Yang Kedua Kalinya Alhamdulillah Hatinya Semakin Terbuka Istri Saya Jangan Langsung Begitu Biar Tidak Begitu Mencolok Saya Pikir Oh Iya Juga Ya Udah Akhirnya Pada Hari Yang Ketiga Kalau Tidak Sel Waktu Itu Yaudah Tapi Kamu Tetap Ngaji Seperti Biasanya Karena Pada Saat Itu Anak Saya Memang Apa Ya Karena Memang Komunitasnya Disitu Banyak Teman-teman Capirewitnya Disitu Begitu Enggak Ngaji Di hari Yang Saya Cegah Itu Tadi Memang Enggak Ada Kesempatan Main Lagi Teman-teman Sehingga Ikut Ngaji Lagi Tapi Itu Sudah Tahap Akhir Nah Kemudian Pada saat Itu Karena Memang Saya Merasakan Apa Istilahnya Dibuatlah Memang Sengaja Dibuat oleh Pengurus Yang ada Di Seluruh Bintaro Itu Dan Khususnya Di komplek Yang saya Tempatin Dibuat Dibuat Perilaku Perilaku Yang memang Membuat Saya Istilahnya Itu Kalau Bahasa Jawanya Itu Sampai Jinjo Untuk Berada Di Komplek Itu Jinjo Itu Apa Istilahnya Untuk Menginjakkan Kaki Saja Itu Sudah Masya Allah Sesuatu Yang Nah Kemudian Begitu Merasa Masya Allah Memang Sekeluarga Saya Dibikin Seperti itu Sampai Istri Saya pun Juga Merasakan Seperti itu Sampai Bener-bener Nggak Nyenyak Nggak Ada Rasa Ketenangan Sama Sekali Di Komplek Itu Bahkan Untuk Solat Saja Istri Saya Yang Waktu Itu Masih Biasa Awal-awalnya Solat Di Masjid Komplek Itu Setiap Selesai Solat Itu Istri Setiap Pulang Itu Malah Nggak Kusuk Kenapa Selalu Diperhatikan Dilihat Dengan Pandangan Yang Sangat Tidak Mengenakan Sehingga Istri Saya Merasa Kok Ya Mulai Didiamkan Segala Macem Seperti Itu Di Saat Kita Sudah Merasakan Tidak Ada Kenyamanan Sama Sekali Dibuat Oleh Mereka Seperti Itu Yaudah Akhirnya Pada Suatu Ketika Kita Memang Harus Ada Persiapan Memang Ada Persiapan Akhirnya Ya Coba Coba Kita Jalan Ceritanya Keluar Untuk Intinya Tempat Cari Tempat Serp Kalau Memang Ternyata Suatu Saat Itu Mereka Itu Berlaku Yang Diluar Dari Apa Yang Kita Bayangkan Saat Itu Tidak Ngerti Apa Perlakunya Yang Mereka Perbuat Ke Kita Nah Di Saat Itu Kita Keluarlah Akhirnya Pengen Menenangkan Diri Sebenarnya Karena Betul-betul Sangat Stres Merasakan Hari-hari Kami Sekeluarga Di Komplek Itu Sehingga Pada Saat Itu Kita Sempat Nginap Di Luar Di Luar Di luar Komplek Itu Maksudnya Sehari Atau Dua Hari Nah Kemudian Di Saat Kemudian Niatnya Pengen Balik Lagi Ke Rumah Ya Walaupun Kayak Apa Nanti Kita Coba Betah-betah Yang 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 Membuat Kami Kewaget Sekaget Kaget Nya Begitu Kami Pulang Itu Ya Habis Ya Refreshing Setelah Menenangkan Hati Begitu Kami pulang Itu Kami Jumpai Jalan Masuk Untuk Ke rumah Saya Dan Itu Tepat Di Depan Rumah Saya Karena Rumah Saya Saya Ngambil Yang Paling Pinggir Ada Pintu Masuk Disitu Itu Tiba-tiba Sudah Dalam Keadaan Di Tembok Di Tembok Tinggi Sekali Ya Tinggi Sangat Tinggi Yang Membuat Saya Dan Keluarga Enggak Bisa Masuk Lagi Ke Rumah Itu Kaget Saya Kemudian Ketika Kita Akan Masuk Lewat Pintu Depan Pintu Depan Itu Sudah Tidak Bisa Lagi Langsung Saat Itu Saya Kembali Lagi Ke Tempat Ya Satu Tempat Yang Memang Saya Tempat Untuk Untuk Pengen Apa Ya Membuat Hati Tenang Itu Tadi Langsung Saya Telepon Ke Kakak Ipar Saya Mas Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Jam Waktu Itu Maaf Langsung Mawan Mas Saya Pengen Tanya Mas Ini Kenapa Kok Rumah Saya Dipagar Seperti Ini Alasannya Apa Oh Gini Tur Ini Ceritanya Kemarin Itu Di Komplek Ini Baru Kemalingan Motor Alasannya Seperti Itu Padahal Saya Ngerti Ini Hanya Alasan Saja Alasan Saja Habis Kemalingan Motor Eh Enggak Mungkin Mas Pasti Ada Yang Lain Lain Ini Ya Tenan Meng Baruk Nganu Tur Ya Nganu Lah Sekarang Gini Aja Biar Jelasnya Kamu Telepon Aja Ke Bapak Kia Desa Waktu Itu Namanya Kia Desanya Yamin Pak Yamin Ya Itu Jadi Saya Pengen Ngobrol Ke Lewat Mas Saya Ini Yang Ngobrol Sebentar Kemudian Diarahkan Supaya Lebih Jelasnya Supaya Telepon Ke Pak Kia Desanya Pak Yamin Langsung Saat Itu Ya Saya Telepon Pak Yamin Saya Tanya Pak Ini Kenapa Kok Rumah Saya Ditimbul Seperti Ini Jawabnya Apa Jawabnya Dengan Ketus Jawabnya Dengan Suara Yang Enggak Mengenakan Juga Dan Bilangnya Seperti Ini Mana Saya Ngerti Saya Disini Kok Ditanya Seperti Itu Loh Loh Tanya Tanya Saya Tanya Imam Kelompoknya Sana Loh Pak Saya Sudah Telepon Kakak Ipar Saya Kemas Udi Kakak Saya Dan Saya Diarahkan Untuk Minta Kejelasan Itu Sama Sampaian Loh Sampaian Malah Nyuruh Pak Anton Pas Tanya 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 Loh Tanya Satu Tanya Masih Panas Hati Saya Langsung Saya Whatsapp Waktu itu Pak bisa enggak pak dalam whatsapp itu saya tulis kalau memang ini ada satu masalah yang harus diselesaikan bisa enggak kita pakai adab untuk menyelesaikan masalah ini, sebagaimana kita itu sudah menghatamkan kita bulat adab saya bilang begitu, begitu dibuka dibaca langsung, di blokir nomor saya kemudian saat itu juga langsung saya telepon pak Anton dan ternyata pak Anton itu enggak mau ngangkat telepon saya sama sekali, sampai pada akhirnya ya, di blokir juga ya sudah lah saya enggak punya apa-apa lagi enggak punya kekuatan lagi untuk masuk ke rumah itu untuk masuk ke rumah itu karena apa? karena memang sejak awal sudah saya tinggal di keluar dari BTS itu, berarti tahun 2020 sejak saya bertempat di komplek BTC itu tahun 2010 sejak saat itu setiap saya itu diskusi masalah tanah dan sertifikat itu selalu enggak pernah dikasih kesempatan sampai akhirnya saya enggak enggak ketika dianggap mereka sudah bukan orang jamaah lagi dan tiba-tiba menjumpai rumah sudah di pagar seperti itu ya memang saya enggak punya kekuatan apa-apa surat masih di mereka ya sudah ya seperti itu kondisinya setelah rumah itu saya tinggalkan setelah rumah itu bukan saya tinggalkan ya rumah itu saya sudah enggak bisa menempati lagi kemudian rumah itu sekarang sekarang sejak saya tinggalkan waktu itu ya karena itu informasinya ya oleh kiai desanya suruh nempatin balik yang lainnya saat itu belum punya rumah yang masih ngontrak waktu itu ya itu kalau denger-denger ya katanya suruh nempatin keluarganya ajaib tapi itu pun informasinya juga boleh nempatin bekas rumah saya bekas apa-apa ya bilangnya enaknya ya rumah saya itu tadi hanya selamat kalau dia itu tugas jadi mubelek dipintaruh saja kalau sudah enggak tugas lagi ya enggak boleh nempat di situ jadi oleh kiai desa ini kemudian dibikin kebijakan yang ngawur seperti saat di situ yang tinggal di situ yang memang sudah tidak bisa bertempat di situ lagi memang saya dan saudara Hadi saudara Hadi ini sudah memang enggak bisa bertempat di situ lagi ini juga apa namanya sama ini Hadi juga akhirnya meninggalkan tanpa bisa berkutik dengan keadaan rumah itu karena memang suratnya itu betul-betul di apa istilahnya itu di dikuasai dikuasai betul oleh yang namanya maaf ini saya sebut saja ini yang ngerti mungkin ya sejarahnya ya Pak Anton itu nah itu enggak bisa nah itu dijadikan dibikin kebijakan oleh kiai desa itu sebagai rumah dinas saja rumah dinas itu artinya kalau selama membalik itu tugas dipintar itu ya boleh nempatin rumah di situ padahal itu rumah itu hanya orang-orang yang yang memang bertempat sebelumnya kalau memang rumah saya rumah saya kalau Hadi itu memang rumahnya Hadi juga dan itu memang sudah 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 wakaf betul dari dari apa namanya Pak Momon namanya Pak Momon itu adalah orang ketika saya tugas di Bintaro saya bertugas di kelompok Bintaro Jaya Timur dan saat itu Pak Momon ini membuat masjid untuk kelompok Bintaro Jaya Timur dan karena saya sebagai membaliknya saya bertempat di di masjid yang dekat rumahnya itu dan saya pun bertempat di situ yang mana Pak Momon inilah termasuk orang yang betul-betul saya anggap sebagai Bapak Ibu juga karena memang sudah apalagi banyak lah jasanya dengan saya dan ini tanah ini tanah komplek BTC itu dananya itu adalah dari orang yang saya tempatin yang bernama Bapak Momon ya dan Anton waktu itu Pak Ade kemudian bertiga waktu itu minjam dana itu ya ke tempat itu dan saya pun juga ada di situ makanya ketika saya ajak ngomong itu selalu menghindar karena saya ngerti sejarah dari awal dan pemberian tanah itu seperti apa ucapannya saya itu ngerti betul pesan saya untuk saudara-saudara tua yang masih di Islam Jamaah ya kepada khususnya ya khususnya kepada para mau balik mau balik udahlah kita menyadari kualitas kita saja kita menyadari kualitas kita saja kita itu tidak pantas betul-betul belum bukan belum pantas dan bahkan bisa dibilang tidak pantas lah untuk kita itu menyandang predikat sebagai seorang da'i kenapa kekurangannya sangat banyak sekali sangat banyak sekali diantaranya sebagai seorang da'i setidaknya untuk ngerti ilmu dasar saja nah musorop tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dan andekan pernah belajar pun yang pernah belajar seperti termasuk ya aja itu tadi mungkin termasuk Fauzan dan yang lainnya belajar pun juga hanya sekedar belajar begitu disuruh manggung saja memanai sesuai dengan koidahnya nah musorop juga bilangnya ah saya dibawa saja kamu saja lah tur kamu saja lah hendri kamu saja lah nuhat seperti itu kemudian lagi dari segi bahasa masya Allah sangat jauh bahkan bukan hanya jauh tidak bisa sama sekali padahal itu termasuk bahan dasar sebagai seorang da'i setidaknya harus ngerti itu karena akan banyak hukum ataupun istimbad yang harus kita ambil dari Quran dan Hadis itu kalau kita gak ngerti bahasa Arab kemudian bagaimana dan memang saya pun menyadari sangat gak belum-belum mampu dari segi itu makanya saya pesan kepada khususnya para mubarak menjadilah diri sendiri andaikan dibilang kamu nanti kalau keluar dari jamaah opoyo payu kamu itu memang betul betul gak payu kenapa karena kualitasnya saja masya Allah na'udhu menda'lik jauh dari kata pantas sebagai seorang da'i kemudian dan itu sebenarnya masih banyak lagi diantaranya itu lah udahlah kita berhenti saja berhenti saja untuk menyampaikan doktrin-doktrin yang memang di situ tidak hanya membuat orang-orang islam jamaah rukyah biasa menyimpang tapi setelah tidak sadar maupun sadar saya panggil jendengkan-jendengkan neporomubalek itu selain dari menyimpangkan mereka juga menyesatkan mereka kenapa karena yang sampaikan-sampaikan itu andaikan betul merujuk kepada kitab-kitab yang ada andaikan Quran itu ketafsir-tafsir yang ada andaikan hadis itu mengdiartikan yang sebenarnya sama sekali tidak ada yang merujuk sama sekali tidak ada yang merujuk bahkan jamaah yang dikatakan sebagai jalan tunggal sebagai jalan tunggal untuk masuk surga selamat dan neraka dengan cara tetapi jamaah itu itu juga kalau dicari betul dipraktekan betul dipaskan betul secara dalilnya tidak berdasar betul jadi kalau hanya mengatakan sebagai dasarnya ini coba deh kita perdalemin lagi yang satu pun hadis yang sokeh ataupun ayat Quran yang memang betul-betul sesuai rujukan yang benar tidak ada tidak ada yang merujuk ke situ semuanya itu hanya karangan-karangan saja hanya karangan-karangan saja mulai dari pendirinya Islam jamaah itu sampai sekarang imam yang sekarang jadi setidaknya mubelek itu sudah biasa berpikirlah ayolah mulailah berpikir buka pikiran buka hati kita sedikit saja untuk untuk belajar ilmu yang sebenarnya maka akan terbuka itu tapi selama sampai sampai ini maaf nih masih tunduk patuh dengan maaf nih pengatur-pengatur pun secara umum juga apa sih ngertinya mereka tentang agama boleh deh boleh dibuktikan itu boleh dibuktikan apa sih ngertinya selama kalian tunduk dan patuh kepada mereka-mereka ini dengan dasar yang tidak jelas ya selama itu juga gak akan pernah terbuka akal dan pikiran sampan-sampan ini tapi ketika dari sampan sendiri ada motivasi untuk coba gunakan akal pikiran yang sehat insyaallah dan semoga doa kami juga Allah membuka hidayah taufiknya untuk sampan-sampan semua khususnya dan secara umum kepada para jamaah-jamaah yang di islam jamaah jangan sampai gak usah takut gak usah takut andekan andekan ya mau meninggalkan islam jamaah karena ini saya katakan ya saya sampaikan islam jamaah itu adalah satu firkoh yang betul-betul sangat menyesatkan pemahamannya sangat menyesatkan dan itu gak usah inilah gak usah contohnya saja contohnya saja ketika itu sudah satu saja contohnya orang yang ber apa namanya muslim yang lainnya yang diluar dari islam jamaah yang mana disitu juga sama-sama tertib di dalam menjalankan rukun islam menjalankan rukun imannya yang sudah cukup dan bisa disebut sebagai muslim sebagai mu'min tapi ketika itu bukan orang jamaah katanya islam jamaah itu itu coba itu dasar dari mana kira-kira itu sudah suatu penyimpangan atau penyesatan yang luar biasa itu ada gak dalil yang menerangkan seperti itu khususnya yang sudah ngaji-ngaji lama di islam jamaah itu yang mungkin masih jadi rukun biasa atau apa coba dia dilihat lagi seperti apa hadisnya jibril ketika bertanya kepada nabi mal islam dijawab oleh nabi mal iman dijawab oleh nabi gak boleh diartikan ini pokoknya walaupun tetapi sahadat sholat zakat puasa haji pokoknya ini gak jamaah kaya wadw duduang islam itu salah itu sedulur jamaah keliru gak boleh kita itu dengan membuat hukum sendiri menyimpang dari ajaran rasulullah jadi ketika kalian ditakut-takuti takat suargo gak takat terokok rasa percaya gak usah percaya yang bener itu ketika ya dalian kan sudah jelas dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul praktiknya apa sih taat Allah dan rasul itu ya praktiknya taat kepada Allah yang menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran taat kepada rasul menjalankan semua apa yang sudah menjadi sunahnya rasulullah maka jaminannya adalah akan masuk surga disitu tapi sebenarnya ya ketika tidak menjalankan aturan-aturan dalam Quran dan sunahnya rasulullah itu yang dimaksud taat surga gak taat teraka itu sebenarnya tepat ya diantaranya itu sedangkan apa yang difahami oleh pimpinan-pimpinan Islam jamaah ataupun pengurus-pengurus Islam jamaah ya pokoknya harus taat tapi ketika yang ada raja maaf ya yang gue biuk sampai gak taat pengatur pengurus mengkot apa ancamannya dalam neraka pokoknya taat surga gak taat setiap hari kalian itu hanya ditakut-takuti dengan kalimat-kalimat seperti itu dan masih banyak lagi kalau kita ingin bongkar lagi banyak lagi jadi saya pesen ya kalau memang benar-benar ingin cari surganya Allah ingin selamat dan nerakanya Allah udah marilah kita betul-betul merujuk kepada Quran dan Sunnah nah itu dengan pemahaman para sahabat ya dengan pemahamannya para salafu soleh pemahaman yang benar penafsiran yang benar merujuk pada tafsir-tafsir yang benar insya Allah insya Allah kita itu akan betul-betul bisa masuk surganya Allah selamat dan nerakanya Allah ya insya Allah demikian singkat dari saya moga-moga setidaknya singkat ini membawa manfaat dan berkah dan moga-moga bisa membuka bisa membuka pikiran dan hati saudara-saudara tua ya memang disini saya hanya sekedar menyampaikan saja memang semuanya tetap yang namanya hidayah itu hak milik Allah akan tetapi kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berpikir untuk bisa menggunakan pikiran kita menggunakan akal kita manfaatkan yang sebaik-baiknya manfaatkan yang sebaik-baiknya jazakullah hayrah ada kurang lebihnya mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan ya kalau memang benar itu adalah ilham dari Allah ada apa namanya tapi kalau memang itu adalah kesalahan itu murni dari saya sendiri syukran jazak mula khairah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bilang hai 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 Terima kasih.